Terima kasih ya Malaikas Oleh-oleh buat Fanny buat izhan al-zhan Kabar mengejutkan datang dari keluarga Akas Elahi di Pakistan Yang ternyata sangat menyayangi Fanny Alberti Meskipun Fanny tidak ikut bersama Akas Meski jarak dan keberadaan Fanny yang berbeda Hubungan baik antara Fanny dan keluarga Akas tetap terjaga Dalam sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh warga Pakistan Seluruh keluarga Akas Elahi turut memberikan ucapan selamat datang Kepada Fanny Alberti dengan cara yang unik Ini juga ini banyak aku baru datang Fanny dapat duit terus Gimana kalau Fanny kesini Ibu Akas dan keluarga lainnya sepakap Menitipkan uang kepada Akas Elahi untuk diberikan kepada Fanny Tak hanya uang yang nantinya diberikan kepada Fanny Alberti Ibu Akas juga memberikan oleh-oleh perhiasan Serta pakaian mewah Serta oleh-oleh lainnya yang begitu banyak Pelanjangan hari ini banyak banget sampai mobilnya pun Oke 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 Dadah Hal ini menjadi wujud kehangatan dan dukungan dari keluarga Akas untuk Fanny Alberti Ternyata uang yang terkumpul dari seluruh anggota keluarga Akas Elahi lumayan banyak Jika dihitung dalam mata uang rupiah mencapai jutaan rupiah Oleh-oleh yang dibeli juga banyak buat Fanny Alberti dan anak-anak Akas yang tidak ikut ke Pakistan Akas pun memberikan informasi bahwa masih setengah keluarganya yang hadir Dan jika semua berkumpul Jumlah uang yang diberikan kepada Fanny Alberti Mungkin akan lebih banyak bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah Akas berharap agar Fanny Alberti dapat mengunjungi langsung rumah keluarganya di Pakistan Dengan kedatangan Fanny hubungan antara Akas dan Fanny diharapkan semakin membaik dan harmonis seperti zaman dulu Para warganet pun turut meramaikan berita ini dengan mendoakan kebahagiaan bagi pasangan ini Penggemar dan netizen berharap agar Fanny Alberti segera bisa berkunjung ke rumah keluarga Akas Elahi di Pakistan Dimana kehangatan dan sambutan hangat dari keluarga besar Akas menanti kedatangannya Terima kasih telah menonton